Kali ini, masalah yang kami hadapi begitu besar. Tidak pernah terbayang di pikiran kami bahwa kami harus mengucapkan selamat tinggal pada brand yang sudah kami bangun susah payah. Brand yang awalnya dimulai dari orang tuaku, kini harus kandas di tanganku, anaknya. Masih teringat jelas awal mula brand ini dibangun, dimulai dari rumah kontrakan, hanya berjualan lewat gerobak keliling. Aku yang dulu masih kecil hanya bisa mengamati kerja keras orang tuaku. Membangun brand roti dan kue yang pada akhirnya bisa cukup dikenal di daerah Bekasi. Kami sangat bahagia bisa benar-benar menjadi kenangan indah untuk kamu. Hadir di setiap momen keseharian untuk sarapan hingga merayakan hari-hari spesial. Kami sadar, kami bukan hanya sekadar menjual roti dan kue yang enak. Tetapi kami sudah menjadi bagian untuk momen indah di kehidupan orang-orang. Kami juga begitu bahagia ketika bisa menjadi berkat untuk karyawan kami dan keluarga mereka. Menjadi saluran berkat yang membantu mereka menyambung kehidupan. Namun kebahagiaan itu seketika hilang. Ketika nama brand kami tidak bisa didaftarkan. Dan kami harus menghentikan segala operasional pada brand yang sudah kami bangun dengan sepenuh hati. Waktu yang diberikan kepada kami tidak banyak. Sehingga kami harus segera menghilang tanpa sempat mengucap kata perpisahan. Selamat tinggal brand lamaku.